Galuh News TV, informasi seputar, Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Ciamis menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas, bertempat di Aula LVRI atau PEPA BRI Rabu 1 Maret 2023. Syamsul Malarim, selaku anggota komisioner Bawaslu Bidang Pengawasan Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi sebelumnya. Sosialisasi ini mengambil tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dan narasumbernya ada dari KPU Kabupaten Ciamis dan Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Ciamis. Syamsul berharap digelarnya sosialisasi ini menjadikan ajang diskusi agar dapat memberikan hak-hak para disabilitas di pemilu 2024 mendatang. Syamsul juga menuturkan sosialisasi ini membahas mengenai fasilitas di TPS bagi para disabilitas agar mendapatkan kenyamanan saat melakukan pemilihan. Syamsul menjelaskan, tujuan dari sosialisasi tersebut merupakan pengawasan dan telah dilakukan sebanyak tiga kali bersama PPDI Kabupaten Ciamis. Syamsul, fokus saat ini adalah KPU harus memberikan fasilitas yang ramah bagi para disabilitas saat pemilihan dengan mendorong KPU untuk memberikan akses yang ramah bagi disabilitas. Bahwa pendamping disabilitas merupakan dari anggota keluarga dan Bawaslu hanya mengawasi jalannya pemilu. Bawaslu mendorong adanya penerjemah supaya para disabilitas ini paham dan mengerti, khususnya untuk Tuna Wicara dan jangan sampai bagi Tuna Netra pendampingnya mencoblos caleg tertentu. Syamsul mengatakan, data yang diberikan PPDI tidak sesuai dengan data yang terdapat di Dinsos, Kabupaten Ciamis, dan KPU. Forum ini adalah untuk mencocokkan data dari PPDI, Dinsos, dan KPU, sehingga ketika pemilu tidak ada kesalahan. Syamsul juga mengharapkan KPU dapat memberikan hak yang sama antara para disabilitas dengan masyarakat lainnya. Penantuan TPS ini harus ramah bagi disabilitas karena semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Tetapi dalam acara yang ketiga ini, kami lebih fokus terkait pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu 2024. Kami mendorong KPU untuk memberikan akses yang ramah khususnya terkait akses ke TPS bagi penyandang disabilitas. Bawah Slow Air itu pendorong kepada para peserta pemilu untuk menyediakan penerjemah. Jadi, para peserta pemilu itu dalam setiap kampanyenya harus menyediakan penerjemah supaya para sahabat-sahabat disabilitas ini paham dan mengerti apa dari isi kampanye tersebut, khususnya untuk penyandang disabilitas guna bicara. Ketika kami melaksanakan sosialisasi yang pertama dan yang kedua, itu informasi dari PPDI Kabupaten CA MIS, itu adanya MIS, adanya tidak sinkronan data antara rekan-rekan PPDI dengan Dina Sosial. Nah, forum ini bagi kami sebagai tempat di mana untuk mengklopkan data gitu antara Dinsos, PPDI dengan KPU. Jadi, nanti ketika pelaksanaan dalam setiap tahapan pemilu 2024 sampai nanti pencoblosan di TPS, itu sudah tidak ada lagi ketidaksesuaian data. Ini kan coklit ini kan ada kolom penyandang disabilitas. Nah, ini harus benar-benar diisi oleh Pantarli, di mana nantinya data tersebut kan ini jenis penyandang disabilitas apa. Nah, dengan data tersebut, KPU harus bisa mengayomi dan memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya nanti di TPS. Disediakan oleh KPU itu kan terkait braille ya. Nah, kami mendorong nanti di TPS itu harus ada yang harus ada pendamping bagi pemilih disabilitas. Jangan sampai pemilih disabilitas yang tuna netra itu kan, tuna netra itu kan, jangan sampai ini pendampingnya nanti mengarahkan penyandang disabilitas tersebut kepada calon-calon tertentu. Dari Kabupaten Siamis, Tim Liputan Galuh News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe.